Ya, selamat siang Jadi, siang-siang ini sangat cukup cerah Panas Jadi, timingnya pas ya Kali ini saya akan membahas Yang kami pakai, yaitu sistem On grade dan off grade Jadi, saya memakai dua sistem Inverter off grade dan on grade Atau grade-T Nah, jadi panelnya ini saya susun seperti ini Panel surianya Jadi, yang bawah ini Sistemnya off grade Yaitu ada Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Enam panel Enam panel surya Dengan satu panel surya kapasitas 150 WP Jadi, kali enam Nah, yang sedangkan yang dua ini Saya setting sebagai Grady ya On grade Jadi, keperluan untuk on grade Inverter-nya Ini baru ada dua panel Ya, itu Kapasitas satu panelnya 220 220 WP Berarti 440 WP Oke Jadi Untuk siang ini ya Lokasinya seperti ini Panasnya nih Kita langsung Cek ke TKP ya Dia Dengan panas seperti ini Bisa menghasilkan berapa Watt Konsumsinya Yaitu untuk on grade Dan off grade Oke Kita langsung ke TKP Kita turun ya Banyak cemuran Ya, disini nih TKP-nya Nah Jadi Sistem Off grade-nya Ini ya Kita pakai sistem off grade Yaitu dengan MPPT Sekarang menghasilkannya Daya 500 WP 500 Watt ya Voltase sudah terbaca 38,9 Dan saya kasih tambahan Voltase dari Jalur Baterai dan jalur PV Supaya mudah memonitor Nah Sistem saya pakai Seperti ini ya Jadi dari solar panel Yang Ada di bawah tadi 6 panel Masuk ke MPPT Menghasilkan 500 Sampai 600 Watt Jika panas Bagus Dan Ampernya Bisa dilihat Ampernya Terbaca 39 sampai 45 Kalau panas bagus Jadi cukup baik Ampernya Bagus Dan selanjutnya Ini boxnya ya Box monitor Untuk Yang Off grid Ini terbaca Dari Wattmeternya Dari solar panel 31 Watt 441 Watt 31 Volt 656 WP Dan ini kapasitas baterai Jadi Kapasitas Antara 80 ke 90% Sudah terisi Nah ini Saya pakai Pemakaiannya 132 Watt Ini Pompanya Tidak hidup Kalau hidup Bisa sampai 500 Watt Kebenaran Airnya Lagi penuh Di Torrent Nah Jadi ini Saya jelaskan Isi panelnya Panel Boxnya Ini Saya gabung Dengan On grid Sistem on grid Nah Kita buka langsung Teman-teman Nah Jangan di skip Ya Nontonnya Supaya Mengikuti Sampai habis Karena Supaya Tidak ada yang Tertinggal Nah Ini sistemnya Saya pakai Yaitu Yang disini Kanan itu Inverter Dia punya MCB Inverter Ini MCB Protektor Ini MCB Buat Baterai Ini PLN Nah Ini Solar Panel Yang Off Grid Ini PLN Ini Solar Panel Yang On grid Nah Jadi Saya Bikin Satu box Semua Seperti ini Nah Disini ada Sonoff Ya Buat monitor Online nya Pakai hp Nah Nah Disini Seperti ini Dalamnya Nah Disini Saya kasih Tambahan Ya Yaitu Untuk Kipas Nah Temperaturnya Saya Set Disini 39 Jadi Kalau box Ini Panasnya Mencapai 39 Kipas Akan hidup Mendinginkan Box Ya Kawan Kawan Jadi Jangan Di Skip Nonton Supaya Bisa Berlanjut Dengan Complete Ya Nah Ini Dia Punya Inverter Off Grid Ya Kita Pakai Inverter Off Grid Yaitu Dengan Membuat Box Akrilik Seperti Ini Ada Kipas Buat Pembuang Panas Dari Dalam Dan Voltase PLN Voltase Baterai Dan Memakai Kapasitor Bank Atau Super Kapasitor Ya Ini Si Kringnya Si Kringnya Yang Pake 100 Ampere Lebih Voltasenya Nah Disini Untuk Baterai Kontrolnya Ya Otomatis Cut Off Cut Off Lower Dan Cut Off Upper Jadi Saya Setting Di Batasan 12V Untuk Cut Off Bawah Jika Baterai 12V Dia Akan Mati Otomatis Jadi Baterai Tetap Sehat Dan Cut Off Upper 13,3 Nah Ini Dalam Dalamnya Dia Punya Inverter Nah Untuk Di bawah Ini Sistem On Grid Yaitu Memakai 1000W Dari Produk Sower Yang Lumayan Sekarang Lagi Bekerja Ini Amperenya Terbaca 1,2 300W Jadi 280 Sampai 300W Ya Sedang Produksinya Jadi Kalau Di Total Untuk On Grid Ini Dengan 400W Bisa Menghasilkan 300W Ya Dan Untuk Off Grid Yang Ini Dengan 6 Panel Bisa Menghasilkan 500W Sampai 600W Jadi Totalnya Antara 700 Sampai 800W Jika Panas Bagus Nah Disini Memakai Baterai Baterainya Kita Kita Pakai 100A Ada 6 Baterai Jadi 600A Disini Untuk Keperluan Offgrade Dengan Sistem Paralel Semua Kita Pakai Baterai Sistem 12V Nah Jadi Susunannya Seperti Ini Teman Ya Seperti Ini Ini Kabel Langsung Ke Atas Nah Ini Lampu Lampu Kita Semua Pakai Solar Panel Dengan Sistem Memakai Remote Jadi Tidak Memasang Kabel Lagi Seperti Ini Tuh Ini Remot Kalau Kita Matikan Nyalakan Jadi Kita Tak Usah Masang Kabel Stop Kontak Lagi Kalau Kita Pencet Langsung Nyala Kita Pencet Lagi Mati Dan Ada Lampu Di Depan Juga Ini Tuh Kalau Kita Pencet Nyala Kita Matikan Lagi Jadi Sistem Solar Panel Saya Semua Terpisah Dengan PLN Supaya Lebih Mudah Mengatur Beban Beban Yang Mana Yang Lebih Berat Mana Yang Enteng Kita Sesuaikan Dengan Sistem Solar Panel Watt Kita Oke Teman Saya Kira Cukup Untuk Penjelasan Tentang Solar Panel Dua Sistem Off Grid Dan On Grid Semoga Bermanfaat Untuk Semuanya Salam Salam PLTS Jangan lupa Di like Dan Subcribe Atau Di share Ke teman-teman Lain Yang ingin Berbagi Pengetahuan Dan Pengalaman Bereksperimen Sekian Terima kasih Si Terima kasih.